Intro Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Ratu, Ratna, Atu Di video kali ini aku mau Unboxing dan review Perlengkapan dapur Oke langsung aja ke videonya ya Dimulai dari paket yang ukuran kecil Nah ini aku pesen Stiker, stiker bumbu dapur Harganya dimulai dari 11 ribuan untuk Satu paket, nah satu paketnya itu Isinya ada 10 Stiker, dan untuk kata-katanya Bisa kita custom sendiri Tulis di keterangan catatan Atau di chat langsung Dan untuk paket yang kedua Ini ada beberapa barang Perlengkapan dapur gitu Nah yang pertama ini aku beli Gantungan hook, aku beli 10 biji, nah ini harga Per satunya tuh 980 rupiah aja Dan nama tokonya Charlotte Tech Queen Pokoknya untuk lebih detailnya Aku akan Taruh di description box ya Next aku beli corong Yang praktis Dan gak makan Banyak tempat gitu Nah corongnya itu Bahannya dari karet gitu Biasanya aku suka Pakai buat Masukin minyak Kedalam botol gitu Nah selanjutnya Ini ada tatakan Tutup panci Atau buat sosodok gitu Kalau lagi masak tuh kan Suka netes-netes minyak Di sosodoknya Nah disimpen deh disini Untuk harganya Satu buah Kurang dari 7 ribuan aja Selanjutnya Aku beli Lap serbaguna gitu Untuk di dapur Nah bahannya tuh Lembut Menyerap air Menyerap minyak Bagus banget Untuk harganya Kitar 2.500an aja Tapi harga bisa berubah Sewaktu-waktu ya Nah ini aku contohin Mau lap Tutup keler gitu Nah ini kan Baru dicuci Aku mau lap Sampai Bener-bener kering gitu Pakai lap Yang tadi Bener-bener Langsung kering Tanpa ada Basah yang Ada bayangan gitu Selanjutnya Masih di toko yang sama Ini aku beli Tingkat sabun Serbaguna Dengan harga 4 ribuan gitu Per biji Nah ini aku masukin Sunlight Kedalamnya Dan dipencet gitu Keluar dari bawahnya Jadi memudahkan banget Selanjutnya Masih dari toko yang sama juga Aku beli Wadah Untuk Sabun Sunlight gitu Untuk cuci piring Nah ini Bonus sponsnya juga Dan untuk harganya Sekitar 11 ribuan gitu Nah ini aku coba Pakai ini sabun Dan langsung dipencet Bagian atasnya tuh Langsung keluar gitu Sabunnya Bagus Lanjut Ke paket selanjutnya Ini aku beli Penutup saji Gitu Sama taplak meja Nah taplak mejanya itu Aku beli yang Kotak-kotak Polos Warna coklat Dan nama tokonya Gwen Grossier 09 Dari Surabaya Nah ini bahannya Emang agak tipis sih Tapi Bagus gitu Lanjutnya Di toko yang sama Aku beli tudung saji Motif flower Gitu Seharga 42 ribuan Bahan dalamnya Terdapat Aluminium gitu Jadi membuat makanan kita Lebih tahan lama gitu Panasnya Nah ini dibukanya Kayak gini Tuh Jadi sih Yang putihnya itu Dimasukin ke lubang Sampai berbunyi Klik Nah Bentuknya itu Kayak payung gitu ya Dan Kalau mau dibuka Bisa Ditutupin lagi Jadi Gak makan banyak tempat Paket selanjutnya Sebenarnya ini tuh Bukan perlengkapan Dapur Ini aku unboxing aja Biar Bersama-sama gitu Soalnya ini untuk Hiasan di dapur juga Nah ini aku beli Daun rambat Dan Yang ada Pager potnya gitu Untuk nama toko nya Azra underscore shop Nah ini sekitar 30 ribuan Per Pot Batang gitu Nah ini Aku cara masukinnya Gini aja Dimasukin Di seling-seling gitu Biar Kuat Nah untuk yang satunya lagi Aku juga sama Beli daun rambat gitu Per meternya Aku beli dua Dan ini untuk Hiasan di dapur aja Biar lebih cantik Paket selanjutnya Ini aku beli botol Untuk minyak gitu Aku beli dua botol Nama tokonya Soebi Antik Dan harga Per botolnya itu Sekitar 26 ribu Per botol Untuk packagingnya ini Super parah Bubble-nya banyak banget Bubble wipe-nya Jadi otomatis Si botolnya tuh Aman dan Nggak pecah Tuh Bubble wipe-nya Bener-bener tebel Karena si botolnya Dari kaca Nah ini tuh botolnya tuh Bentuknya Kayak kotak gitu Dan penutupnya Menggunakan penutup yang kecil gitu Biar memudahkan Untuk menuangkan minyak ke dalam wajah Kapasitas satu botolnya itu Untuk satu liter Paket selanjutnya Ini ada paket Apa ya Lupa lagi Oh rak bawang Kayaknya Iya Nah ini aku beli Eh bukan Bukan rak bawang Oh ya utensil Ya yang kayak sosodok-sosodok Yang estetik itu Nah Ini Aku beli di Yulita Eka Seharga Rp174.000 Untuk satu set Nah ini aku pilih Warna grey Biar netral aja gitu Warnanya Nggak rame-rame banget Nah ini Jumlah keseluruhan Ada 12 Barang Yang Terdiri dari Sosodok-sosodok Yang berbeda-beda Fungsinya Dan ada Wadah Untuk Menyimpan Utensilnya Nah ini Bahannya dari Silikon tebal Tapi ujungnya itu Agak tipis gitu Tapi Ketengah-tengahnya itu Tebal gitu Estetik lah Buat digantung-gantung Ini dapur gitu Selanjutnya Ini aku mau buka Paket Yang isinya Toples Per toplesan Atau keller gitu Untuk Di dalam Kulkas Nah ini tuh Food grade Aman juga Buat Dimasukin ke microwave Dan BPA free Juga Pokoknya Mantep lah Kokoh Dan cocok Untuk Food preparation Nama tokonya SCP group Dan ini tuh Ada 12 Bici 3 kotak Kecil Dan 3 kotak Besar 3 persegi Panjang Kecil Dan 3 persegi Panjang Besar Jadi Memudahkan banget Untuk masukin Barang yang Kecil Ataupun Besar Sesuai dengan Ukuran Yang telah Disediakan Selanjutnya Aku beli Rak Kayak Rak Bumbu gitu Tapi Aku mau Pakai Buat Rak Di gelas Di depan Washtafel gitu Nah Ada rak Gelas gitu Dan Ada Pot Oil Oil pot Untuk Menyimpan Minyak Bekas Menggoreng gitu Yang aku beli Untuk ukuran 1,1 liter Nah Ini aku coba Contohin Nuangin Minyak Bekas Gitu Nah Tuh Lihat Kesaring gitu Kan Dedeknya Jadi Biar perlu Susah lagi Untuk Nyobain Minyak Bekas Yang Masih Bisa Dipakai Jadi Kan Terlindungi Gitu Kan Dari Dedek Dedek Gitu Paket Selanjutnya Aku Beli Botol Atau Wadah Penyimpanan Gitu Nah Ini tuh Sebenernya Aku Beli Buat Tarok Terigu Kerupuk Gula Teh Yang Kayak Estetik Estetik Gitu Loh Nah Kan Tadi Aku udah Beli Stickernya Nah Stickernya Aku Mau Tempelin Ke Botol Ini Dan Untuk Harganya Ini Rp4.000 Per Pijis Nah Minimal 10 Pembelian 10 Nah Jadi Kalau Untuk Pembelian Kurang Dari 10 Harus Nyari Lagi Judul Di Toko Yang Sama Untuk Pembelian Kurang Dari 10 Karena Kalau Keke Mau Beli Yang Harganya Rp4.000 Tapi Belinya Di Bawah 10 Itu Akan Dikurangi Satu Topless Dan Bahannya Lumayan Tebel Nah Aku Beli Yang Tutupnya Itu Bening Dan Ini Dia Yang Tadi Aku Ceritain Yang Tadi Dikira Rak Bawang Nah Yang Ini Bener Rak Bawang Rak Bawang Jogja Aku Ngidam Ini Dari Dulu Bener Bener Bagus Lucu Banget Buat Naroh Bumbu Gitu Aku Beli Yang Ada Tutupnya Biar Kelihatan Rapih Dan Ada Juga Yang Gak Ada Tutupnya Ada Juga Yang Tingkatnya Ada Tiga Ada Dua Dan Besinya Juga Ada Warna Putih Dan Hitam Nah Jadi Lebih Kelihatan Estetik Dan Rapih Gitu Untuk Rak Bumbu Dan Bawang Segitu Dulu Guys Video Dari Aku Semoga Kalian Suka Suka Sama Videonya Dan Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Ya Dan Terus Dukung Channel Ini Dengan Cara Klik Subscribe Dan Tekan Lonceng Biar Gak Ketinggalan Video Terbaru Dari Aku Terima Kasih Semua Assalamualaikum Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Youtube Channel Ini Semoga Kebaikan Kalian Menjadi Pahala Terima Kasih See you On My Next Video